Bahkan perempuan 18 tahun dengan pengikut belasan juta di TikTok kini, kini harus berurusan dengan polisi. Belakangan ini nama selet TikTok Jui Putri atau Julia Eka Putri mendadak viral dan menjadi perbincangan publik. Bahkan perempuan 18 tahun dengan pengikut belasan juta di TikTok kini, kini harus berurusan dengan polisi. Hal tersebut terkait dengan beredarnya video yang memperlihatkan acara pesta ulang tahunnya ke-18 yang digelar besar-besaran. Pasalnya, acara tersebut digelar saat pemerintah masih memperlakukan PPKM level 4. Melansir Tribunnews.com, acara perayaan ulang tahun itu diselenggarakan di sebuah hotel di kawasan kota Bekasi. Sontak video tersebut menuai banyak kritikan pedas dari netizen, meskipun Julia diketahui telah melakukan permohonan maaf. Julia bersama pengacaranya, Gus Joy Setiawan langsung memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota pada selasa 27 Juli 2021. Gus Joy menceritakan bahwa kliennya telah jauh-jauh hari merencanakan acara pesta ulang tahun sebelum PPKM darurat ditetapkan pemerintah. Kebetulan hari ulang tahun kliennya yang jatuh pada tanggal 21 Juli kemarin merupakan masa transisi perpanjangan PPKM darurat menjadi level 4. Dirinya juga mengatakan bahwa kliennya tidak tahu kalau PPKM diperpanjang, apalagi perempuan yang akrab di Sapa Jui tersebut masih berusia muda. Sehingga ia tak mengetahui secara mendalam mengenai peraturan PPKM level 4 yang melarang setiap orang untuk menggelar acara apapun di ruangan tertutup. Terlebih lagi ia menjelaskan, kliennya tak ada niat untuk memviralkan acara tersebut lantaran tak ada satupun video mengenai acara itu yang diunggah di akun pribadi milik Jui, baik di TikTok maupun Instagram. Sementara itu, Jui menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila acara yang digelarnya dinilai membuat kegaduhan. Jui sendiri diketahui merupakan selebgram yang aktif mengunggah konten di sosial media TikTok. Akun pribadinya at Jui Putri 21 kini telah diikuti sebanyak lebih dari 14 juta follower. Share! Terima kasih telah menonton!